Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin Kalau udah, terima kasih Monkey D. Garp merupakan salah satu karakter yang sangat populer di serial One Piece Hal tersebut karena dia dikenal memiliki kekuatan yang sangat besar dan mempunyai segudang prestasi Dia juga merupakan kakek dari tokoh utama yaitu Monkey D. Luffy Saat ini, Garp sudah sangat tua dan mungkin kekuatannya sudah tidak sekuat dulu saat dia masih dalam keadaan prima Meski begitu, kekuatan Garp masih sangat besar Garp masih sanggup melempar bola-bola meriam dengan mudah, bahkan bola meriam berukuran raksasa Ia juga masih memiliki gerakan yang cepat dan tinju yang sangat kuat Seperti yang Garp tunjukkan saat Perang Puncak Marineford Marco yang memiliki kekuatan poniks dan regenerasi yang sangat cepat, mampu dihajar dengan mudah oleh Garp Bukan hanya itu saja, Marco yang semula berada dalam wujud poniks, langsung kembali ke wujud manusia Dan menderita cedera di bagian kepala Saat di pemakaman Shirohige, kepala Marco terlihat masih diperban Keliatannya satu pukulan dari Garp ini berdampak cukup parah Salah satu hal yang paling ditunggu oleh para fans adalah melihat Garp bertarung secara habis-habisan Di masa lalu, dia pernah beraliansi dengan seorang bajak laut, yaitu Goldie Roger, untuk mengalahkan bajak laut roks Nah saat ini, bajak laut roks dikabarkan akan bangkit lagi, dan kebangkitannya itu akan terjadi di Wano Kuni Jika Garp mendengar tentang hal ini, dia pasti akan datang ke Wano Kuni Dan ada kemungkinan, dia akan beraliansi dengan Luffy dan kawan-kawan Karena jika hanya mengandalkan kekuatan angkatan laut saja, pasti tidak akan cukup Ditambah lagi saat ini, aliansi Luffy masih kekurangan pasukan Jadi langkah yang tepat bagi mereka untuk beraliansi di perang Wano nanti Di video ini, admin akan membahas sejarah akan terulang Garp akan beraliansi dengan Luffy di perang Wano nanti Garp terakhir terlihat di chapter 957 Tampaknya dia sedang dalam perjalanan kembali ke markas angkatan laut Usai mengawal Neptune dan Shirahoshi dari refiri di Marijoa menuju ke Fishman Island, tempat mereka pulang Dalam chapter yang sama, Sengoku telah membahas tentang bajak laut legendaris yang pernah berjaya di masa lalu Yaitu bajak laut roks Penjelasan Sengoku membuat kaget banyak marinir muda Karena mereka tidak tahu apa-apa soal bajak laut roks Informasi tentang bajak laut roks memang telah banyak ditutup-tutupi Sehingga yang tahu, hanya para veteran dan hanya sedikit angkatan laut muda yang mengetahui bajak laut ini Bajak laut tersebut dipimpin oleh seseorang dengan ambisi berbahaya, yaitu menjadi raja dunia Nama orang itu adalah roks di Zebek Di bawah pimpinan roks, ada orang-orang kuat seperti Shirohige, Big Mom, Kaido, yang di kemudian hari menjadi seorang Yonko Ada juga nama besar lain seperti Golden Lion Shiki, Silver Axe, Captain John, dan Ochoku Hal yang sangat luar biasa adalah, meskipun semua anggotanya tidak akur, tapi nyatanya roks di Zebek berhasil membuat mereka semua bernaung di bawah kepemimpinannya Itu menandakan bahwa roks di Zebek memiliki kekuatan yang besar, sehingga mereka bisa menjinakkan para orang-orang kuat seperti Shirohige, Big Mom, Kaido, dan yang lainnya 38 tahun yang lalu, terjadi insiden di sebuah pulau bernama God Valley Pulau yang saat ini telah lenyap dan terhapus dari peta dunia Di pulau tersebut, bajak laut tersebut mengalami kekalahan, dan mereka pun bubar Keadaan pemimpinnya tidak diketahui, karena Sengoku tidak menjelaskan apakah dia masih hidup atau mati Sedangkan para anak buahnya banyak yang berlayar dan membuat bajak laut sendiri, dan sekarang mereka menjadi bajak laut terkenal Dalam insiden tersebut, Garp terlibat dan menjadi orang yang paling disorot Dia berhasil mengalahkan bajak laut roks dan dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut Pada saat itu, Garp bekerjasama dengan seorang bajak laut, yaitu Goldie Roger Tapi berita tentang kerjasama ini ditutupi oleh angkatan laut, sehingga yang menjadi sorotan publik hanya Garp saja, sedangkan Roger tidak Publik tidak tahu tentang hal itu, maka hanya nama Garp saja yang melambung tinggi dan dipuji oleh banyak orang Dengan adanya fakta tersebut, maka jelas pada masa lalu, Garp terlibat masalah dengan bajak laut roks Dua anggota kuat bekas bajak laut roks membentuk aliansi yang menakutkan Mereka adalah Kaido dan Big Mom, yang saat ini sedang berada di Wano Kuni Kabar tentang aliansi mereka sudah terdengar sampai ke angkatan laut Karena di antara anggota bajak laut Kaido, ada X-Drake, yang ternyata adalah seorang mata-mata angkatan laut X-Drake merupakan bagian dari pasukan khusus rahasia angkatan laut yang bernama Sword Jika Garp mengetahui bahwa dua mantan anggota bajak laut roks membentuk sebuah aliansi, dia pasti akan datang ke Wano Kuni Meski begitu, ada satu kendala untuk saat ini Pemimpin tertinggi dalam struktur angkatan laut yaitu Fleet Admiral Akainu, mengatakan akan membiarkan Wano Kuni Akainu bermaksud untuk tidak ikut campur dalam masalah Wano Kuni, meski ia sudah tahu bahwa Kaido dan Big Mom membentuk sebuah aliansi Alasan Akainu memang cukup masuk akal, karena saat ini angkatan laut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk pergi ke Wano Kuni Mereka saat ini sedang sibuk-sibuknya, karena harus memburu para mantan Shichibukai, yaitu Mihawk, Bohan Kok, Buggy, dan Edward Wefield Namun menurut admin, Sengoku sepertinya mau mencoba memberi Akainu pemahaman tentang pentingnya Wano Kuni Ia menyinggung soal Kozuki Oden, yang sangat disukai oleh Roger, Shirohige, bahkan Shanks Dan hal-hal yang terjadi di Wano Kuni sepertinya bukan merupakan suatu kebetulan Bisa saja, Sengoku ingin Akainu memahami bahwa persoalan Wano Kuni harus ditangani oleh angkatan laut Karena aliansi 2 Yonko juga sangat buruk untuk keseimbangan dunia Belum lagi kalau seandainya di sana, muncul sosok legendaris yang ternyata masih hidup dan bersembunyi Sosok yang dimaksud adalah Rox Dizebek, pemimpin bajak laut Rox Kenapa admin menduga bahwa Rox Dizebek masih hidup dan akan muncul di Wano Kuni? Hal itu karena perkataan Eiichiro Oda dalam mewancara saat Jumpfest 2018 Kurang lebih Eiichiro Oda berkata bahwa ia akan memperkenalkan legenda yang bersembunyi dalam dunia One Piece Dia adalah musuh terbesar yang akan menghalangi perjalanan topi jerami Legenda itu juga berhubungan dengan Shirohige Nah menurut admin, legenda yang Oda masuk adalah Rox Dizebek Mari kumpulkan beberapa petunjuk yang tersedia Yang pertama, Sengoku tidak mengatakan bahwa Rox Dizebek sudah mati Dia hanya berkata bahwa Rox menghilang Jadi ada kemungkinan Rox saat ini masih hidup Yang kedua, Eiichiro Oda menyebut bahwa orang yang akan muncul itu adalah legenda Rox Dizebek pernah menguasai suatu era pada masa lalu dan terkenal sangat berbahaya Tentu dia layak disebut seorang legenda Yang ketiga, dia adalah musuh terbesar yang akan menghalangi bajak laut topi jerami Bajak laut topi jerami adalah musuh Kaido dan Big Mom, bekas anak buah Rox Dizebek Kalau seandainya Rox Dizebek muncul kembali, tentu dia juga akan menjadi musuh Luffy Yang keempat, legenda itu berhubungan dengan Shirohige Seperti yang kita tahu, Shirohige merupakan mantan anggota bajak laut Rox Dia pernah dipimpin oleh Rox Dizebek Jadi jelas dia ada hubungannya dengan Shirohige Berdasarkan semua petunjuk tadi Admin cukup yakin bahwa legenda yang bersembunyi adalah Rox Dizebek Dan dia akan muncul di Wanokuni Karena tahu, dua matan anak buahnya yaitu Kaido dan Big Mom telah beraliansi Kalau dia muncul di sana, tentu akan menjadi berita besar Dan X-Dizebek pasti akan langsung melaporkan hal ini ke angkatan laut Garp pasti akan langsung bersemangat pergi ke Wanokuni Dan mungkin dia akan meyakinkan Akainu bahwa Peristiwa yang terjadi di Wanokuni adalah hal yang sangat penting Walaupun seandainya Akainu tidak setuju dengan keputusan Garp Garp pasti akan tetap pergi ke Wanokuni dengan pasukan seadanya Garp adalah tipe orang yang tidak mau diperintah oleh orang lain Oleh Teng Ryubito saja dia tidak mau, apalagi oleh Akainu Apapun yang terjadi, Garp tetap akan pergi ke Wanokuni Di sini pun sejarah lama akan terulang Untuk kedua kalinya, angkatan laut akan bekerjasama dengan bajak laut Jika dulu Garp bekerjasama dengan rivalnya yaitu Roger Nah sekarang, dia akan bekerjasama dengan cucunya, yaitu Luffy Mungkin kejadian ini pun akan ditutup-tutupi oleh angkatan laut Karena Wanokuni juga merupakan negeri yang tertutup Jika saja teori ini benar Maka tidak mengherankan mengapa perang Wanokuni akan lebih dasyat dari perang Marineford Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu saja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Heterawakun, Shambles Terima kasih telah menonton!